Intro Ya kita lanjutkan kembali diskusi kita dan saat ini juga kita sudah terhubung dengan Ibu Dr. Romy Selamat siang, Assalamualaikum Bu Romy Waalaikumsalam, Selamat siang Mbak Kita ingin tahu sih sebenarnya dari tadi kan yang mengusik pertanyaan kita itu adalah Ketika misalnya itu memang jalur yang dibuka, kita ingin konfirmasi juga Bu Romy bahwa jalur yang dibuka itu adalah jalur umum Tetapi kenapa kemudian Bu Romy memutuskan untuk mengikuti jalur umum karena saat itu tidak ada jalur khusus disabilitas Oke, sebelumnya dijelaskan dulu ya Mbak ya Saya memang dari awal sudah bekerja di Solok Selatan sebagai pegawai tidak tetap PTT dari program Kemenkes tahun 2015 Halo? Iya Kemudian kontrak PTT ini dalam jangka 2 tahun berarti berakhir di tahun 2017 Oke Nah, pada tahun Juli 2016 saya setelah melahirkan mengalami paraplegi Dimana terjadi kelemahan pada kaki saya Dan menyebabkan itu saya menggunakan kursi roda untuk bekerja Di tahun 2017 setelah kontrak PTT habis Saya diusulkan kembali untuk menjadi pegawai harian lepas di pemerintah Solok Selatan Oke Karena kebutuhan dokter gigi di sana Waktu itu di 2018 sampai sekarang saya masih bekerja Masih menggunakan kursi roda Tapi dengan menggunakan kursi roda Tidak menghambat pelayanan saya sebagai seorang dokter gigi di Puskes Masa Lunan Oke Jadi pada tahun 2018 memang ada pembukaan CPNS Jalur umum untuk formasi dokter gigi Salah satu lokasi formasi yang dibuka adalah Puskes Masa Lunan tempat saya bekerja Oke Jadi karena tidak ada jalur difabel dan kondisi saya pun pakai kursi roda itu tidak mengganggu Bagi saya dalam bekerja Dan saya pun rasanya mampu untuk berkompetisi di jalur umum Saya rasanya sih waktu itu tidak ada masalah Itu mbak sampai saya telah melewati tahap-tahap dari seleksi administrasi Kompetensi dasar dan bidang Dan dinyatakan lulus oleh Pantranas dan BKN Kemudian ada tahap pemberkasan-pemberkasan Nah tahap itu telah saya lewati juga Dan dari prosedur pemeriksaan kesehatan jasmani yang dilakukan di Resodemoralabuh Ada pemeriksaan jantung, paru, mata, kemudian penyakit dalam, gigi, dan darah Itu dihasilkan hasil yang normal Tetapi karena ditemukan kelemahan pada kaki Amin dikonsulkan ke bagian saraf Dan hasilnya waktu itu adalah ditemukan sehat jasmani Dengan catatan ditemukan kelemahan pada kaki Untuk sarannya Untuk dalam mengambil formasi ini Dalam mengambil formasi ini Minta asesmen kepada dokter okupasinya Dan waktu itu dari awal Karena telah ada dugaan-dugaan Seperti dokter gigi yang pakai kursus roda tidak layak untuk bekerja Sampai saya melakukan pelayanan waktu itu Tes kesehatan untuk mengambil surat itu Di pelayanan poligigi di Resodemoralabuh Oke, nah ini mungkin Kalau tadi sudah kita dijelaskan oleh Bu Ropi Kedepan ini kan juga harusnya Harusnya semua itu clear gitu loh Ketika misalnya memang jalur umum itu Untuk seperti apa Mungkin soal requirement-nya Mungkin tidak ingin ada diskriminasi Tetapi mungkin harus transparan juga Soal requirement-nya bahwa Di situ mungkin daerahnya Seperti ini, seperti ABCDE Kemudian medannya seperti ABCDE Seperti itu yang membuat ini memang tidak Untuk kalangan tertentu Atau bagaimana Pak Arituan Persyaratan lainnya itu memang dimungkinkan Dibuat oleh PPK Tetapi yang ada di Pemkap Solok Itu sama dengan yang lain Sehat jasmani dan rohani Dan ini terserang bagi pansel nas juga Akan menjadi lesson dari kedepan Buktinya ada masalah seperti ini Justru itu, kan harus dikuatkan lagi requirement-nya ya Yang penting adalah bahwa Kami melihat bahwa secara prosedur ini Sudah dilalui Jadi begitu pansel sudah tidak merasa form Nanya ke Kementerian Kesehatan Nanya ke dokter spesialis itu sudah dilakukan Tetapi fast data-in kami tidak mengetahui Dan ke depan bagi BKN Karena sudah masuk ke PT UN Sebenarnya anything is possible Misalnya, misalnya katakanlah Berdasarkan apa Kalau nggak masuk ke PT UN Artinya kasus kayak begini juga Tidak akan terfollow up ke atas kan Ke permukaan akhirnya That's true Makanya ini lesson bagi kita semua Tidak cuma bagi pansel nas juga BKN juga dan sebagainya Supaya lebih jelas lagi Katakanlah Ramah terhadap disabilitas itu sudah dibuktikan Dengan 10% Formasi CPNS diisi oleh kawan-kawan disabilitas Di seluruh Indonesia Nah itu yang perlu juga diangkat bahwa Ada memang hal-hal kecil yang kemudian Tidak mungkin bisa diatasi semua Secara sosial 80% masalah terasasi itu sudah syukur banget Kita nggak mungkin 100% Nah BKN bisa Katakanlah pas siap putusan PT UN Kami bisa Sekarang ini kami sudah mengkonsolidasi Di pansel nas dengan Pak Min, Pak Nabi dan sebagainya Kemungkinan-kemungkinan Tapi tentu tidak perlu kami buka sekarang kan Misalnya ini Karena setiap kemungkinan ada risiko Misalnya Bisa jadi Kalau ini bisa Ini kemudian diikuti oleh 525 pemerintah daerah Modus-modus seperti Nah ini yang kita harus Hati-hati dan terus terang ini menjadi Lagi serendirian bagi kita Oh baik Baik Sebelum kita ke Parisel dulu Mungkin yang terakhir ke Bu Romy dulu Bu Romy kan juga sudah berdiskusi Ataupun juga sudah diajak bicara lah Dengan Pemprov Sumatera Barat Nah kemudian ini bagaimana Apakah kemudian ke depan Bu Romy tetap akan menggunakan jalur hukum Atau seperti apa Yang langkah yang akan diambil Langkah awal kami sudah melakukan pendekatan persuasif Itu dibantu oleh Dikawal oleh PDGI Kemudian sama LBH Padang dan Ombudsman Sekarang Dan telah dibantu juga oleh Provinsi Sumatera Barat Itu mengeluarkan berupa surat rekomendasi Untuk bisa Ami diusulkan kembali ke BKN Tapi sampai sekarang belum ada jawaban Dari pemerintah daerah selok sehatan Oke baik Kita berharap masalah ini cepat selesai ya Kemudian menemukan titik terang Sehingga melahirkan sebuah keadilan Bagi semua pihak ya Bu Romy terima kasih waktunya disini Untuk Live Talk Berita 1 TV Terakhir mungkin Pak Rizal Apa yang bisa diberikan inputnya Terkait dengan kasus ini dari sisi Komnasan Ya khusus untuk kasus ini saya kira Pemerintah harus proaktif Kalau misalnya menunggu penyelesaian di PT UN Itu sama artinya Pemerintah ini nunggu putusan dulu dah Baru kami nanti akan melakukan sesuatu Di PT UN itu kan nanti ini Pertarungan antara dua pihak Jadi pemerintah nanti dalam posisi juga akan defense Nah itu artinya pemerintah dalam posisi Tidak proaktif untuk bagaimana mencari solusi terbaik Yang non litigasi Saya kira Karena ini sudah jelas ini tadi Kalau yang disampaikan oleh Mbak Romy itu Bahwa jalur khusus itu memang tidak tersedia Nah sekarang saya ingin tanya juga Dari BKN apakah ada mekanisme koreksi Kalau terjadi seperti ini di daerah Ada Pak ada Saya lihat Mbak Romy ini kasusnya Dari sekian banyak kasus yang lain Jadi ada yang seperti contoh yang saya sebutkan Dari STRnya tidak menunjuk syarat Itu di akhir Itu banyak yang kemudian dianulir Dan prosesnya prosedural Nah saya tegaskan kembali Proses prosedural itu yang memang sudah ditemukan oleh Panserda Dan jangan lupa Ketika memilih formasi Mengajukan formasi CPNS Pemerintah provinsi juga tahu Pak Karena sesuai dengan PP11 tahun 2017 Tentang manajemen Panser Itu juga harus berkomunikasi dengan gubernur Jadi kalau sekarang gubernur begitu Ini kan sudah dianulir Apakah ada mekanisme koreksi dari pusat Bahwa penganuliran itu misalnya tidak benar Kalau itu masih pemberkasan Memungkinkan Tapi si yang ini Sudah bekerja di tempat itu Nah itu kan harus ada Bicara bahwa bisa dipelajari dari kasus ini Mungkin besok-besok pemerintah daerah di seluruh Indonesia Ini ketika misalnya punya honorer yang memang disabilitas Untuk memastikan juga mereka mendapatkan hak-haknya Misalnya pemerintah honorer sudah beberapa tahun dan lain-lain Ajukanlah formasi yang memang untuk jalur disabilitas itu Karena biar semua kesempatannya jadi sama Karena peminatnya juga banyak Dan juga supaya tercipta keadilan saja untuk seluruh bayi di Indonesia Pak Ridwan terima kasih Sudah hadir di sini Pak Rizal juga terima kasih